Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya bareng lagi sama Umu Alilah Lagi ada di Solo Sebelum kajian kita coba Untuk membuat satu video ya Video tentang apa Umi? Pacaran Tentang orang pacaran Tapi sebenarnya bukan tentang orang pacaran sih Tapi kita coba ingin menyoroti tentang Fenomena-fenomena Yang sudah lama terjadi di luar negeri Tapi baru diimpor kayaknya di Indonesia Beberapa waktu terakhir ini Umi pernah nonton gak ada orang-orang yang cowok Terus kemudian kayak ngejer cewek gitu Gak pernah nonton Cowok ngejer cewek terus apa namanya Dia kemudian Apa ya Semacam kayak prank-prank gitu loh Jadi ada Kalau di luar negeri sih udah banyak ya Jadi situasinya kayak begini misalnya Jadi gimana caranya mendapatkan Ciuman cewek yang paling cepat Atau cara mendapatkan ciuman cewek yang pasti berhasil Gini loh caranya menundukkan cewek-cewek Dan kayak gitu deh Jadi banyak sekali cowok-cowok kayak Bermata keranjang gitu kan Mesum Lalu kemudian bangga sekali dengan ke playboy-nya itu Berusaha menaklukkan cewek Dan kemudian menaklukkan cewek ini direkam Jadi kira-kira semacam itu ya Dan kita melihat sekarang ini Seolah-olah ini adalah sebuah tren ya Lalu kemudian orang-orang seneng ngeliatnya Lalu kemudian orang-orang menjadi suka ngeliatnya Padahal kita lihat ini adalah sebuah kemaksiatan yang dipertontonkan Sebuah kemesuman yang kemudian dibuat wajar Nah pertanyaan kita kemudian adalah Kok wanita-wanita zaman sekarang itu Tega-teganya Mau-maunya diperlakukan seperti itu Padahal kalau mereka melakukan kayak gitu Ya akhirnya apa yang terjadi setelahnya Nambah buruk mereka juga yang kemudian dipertaruhkan Misalnya contoh kayak gini aja deh Orang pacaran ya dulu deh ya Orang pacaran misalnya Ketika mereka pacaran Terus mereka putus Lalu kemudian cowok itu bertemu dengan temannya Ketemulah dengan pacarnya ini Kemudian ditanya itu siapa sih Itu bekas gue Bekas gitu loh maksudnya Jadi artinya bekas itu ya sudah Sudah sama dia Entah dia apa ini Kita gak tau Yang jelas dia sebut bekas gue Mantan gue Gitu ya Artinya ini yang kemudian cowok-cowok bisa lakukan Sama seperti ketika ada video-video prank gitu kan Misalnya bagaimana mendapatkan ciuman daripada seorang cewek Taruhlah berhasil Kemudian dia nyium Lalu kemudian terjadi sesuatu disitu Tentunya dengan pakaian-pakaian ceweknya Yang bener-bener buat nafsu gitu ya Pakaian-pakaian yang serba minim Serba nonjol dan seterusnya Lalu kemudian Banyak view-nya Lalu kemudian orang-orang diajarkan Oh jadi gini cara menaklukan cewek gitu ya Jadi cewek itu posisinya kayak gitu gimana deh kira-kira deh Posisinya menurut Umi Kalau cewek terus sebenarnya ditau gak Ya kira-kira paham ya Seperti apa kondisinya cewek dijadiin tontonan Sasaran Nah gitu kan ya Jadi lumayan dijadiin taruhan bahkan Dijadikan prank gitu kan ya Contoh misalnya Cewek digombalin misalnya Digombalin terus cewek itu tiba-tiba meluk Misalnya gini caranya untuk dipeluk sama cewek Ceweknya digombalin terus dipeluk Gini caranya nyium sama cewek Terus misalnya ya gitulah kira-kira Pokoknya intinya cewek itu di jebak Supaya kemudian cowok itu Dapat sesuatu dari cewek itu Menurut Umi kira-kira kayak gini-gini gimana? Ya kasian banget Kalau seandainya ada cewek yang mau di Apa namanya Digituin gitu kan ya Jadi Kehormatannya Ya kemudian Istilahnya Itu akan Menjadi apa ke depan gitu kan ya Kalau seandainya Dia ketika Nanti dia menjadi ibu Saya kalau Umi mikirnya lebih ke situ ya Nanti kalau dia jadi ibu nanti Gimana dia nanti menceritakan tentang Hidupnya dulu gitu kan ya Atau Kepada anaknya Atau anaknya ngeliat Ini Umi nih Ya gitu kan ya Ini Umi nih yang dicium nih Siapa nih cowoknya nih Waduh Ya Allah Terus itu kayaknya pelecehan gak sih terhadap cewek sih Banget Gitu maksudnya Kita ngeliat cewek itu kemudian dijadiin sebagai target Lalu kemudian dijadiin sebagai prank Lalu kemudian Yang naik Yang naik popularitasnya adalah cowoknya Atau mungkin ceweknya juga Kalau ceweknya sedang popularitas ya Tapi saya pikir ini tetap ada sesuatu yang salah Jadi something wrong gitu kan ya Nah kenapa Karena masyarakat menjadi terlalu permisif Dan akhirnya apapun dijual untuk mendapatkan popularitas Kunci adalah popularitas Padahal Teman-teman sekalian Ada sesuatu yang teman-teman harus ketahui Daripada laki-laki Laki-laki itu adalah otaknya sangat Sangat-sangat By target Gitu ya Jadi kalau seandainya dia punya target tertentu Kemudian dia merealisasikannya Maka dia akan kemudian selesai disitu Dan dia akan cari tantangan yang lain Itu laki-laki By target Kecuali laki-laki yang sudah punya komitmen Makanya laki-laki yang sudah punya komitmen Dia baru menumbuhkan rasa cinta Itu yang sudah kita dapatkan dari beberapa penelitian Tapi kalau seandainya dia masih Sih main-main gitu kan Ini adalah arti pacaran Atau bahkan gak pacaran sama sekali Nge-prank dan seterusnya Maka ini gak ada komitmen sama sekali Ini cuma suka Sama suka Cuma Cuma ya apa namanya Siapa yang paling berani Lalu kemudian Siapa yang nekat dan seterusnya Ini adalah kemudian terjadi Dan justru kita melihat sekarang adalah Jarang sekali perempuan-perempuan yang masih memiliki Sesuatu yang sangat langka Di zaman sekarang Yaitu apa Istihya Yaitu adalah rasa malu Yaitu adalah rasa Rasa sungkan Ketika berbuat sesuatu yang salah Rasa Apa ya Rasa Rasa malu Ya ketika memang dia Diperhatikan oleh orang Ketika dia Dimasukkan dalam Mungkin video Atau misalnya video itu Mungkin video dakwah gak ada masalah Tapi kalau video-video Yang bersifat kemudian Dalam tanda kutip ya Justru mengarah kepada kemesuman Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat Ngeri sekali Dan Kayaknya dulu gak gitu ya Dulu Umu Alilah Satu-satunya Perempuan yang tidak mengucapkan Kepada saya Selamat Jadi Di saat yang lain mengucapkan Selamat ya Lik Selamat ya Lik Sudah masuk Islam Selamat ya Lik Sudah masuk Islam Saya ada satu orang Sombong banget Masya Allah Sombong banget gitu kan ya Gak mau mengucapkan Bahkan ngomong pun enggak Bahkan dengan gestur pun tidak Ya gak peduli Begitu saja Kenapa? Kenapa Om? Ya karena gak ada urusan Gak ada urusan Padahal teman sekelasnya gitu kan ya Gak ada urusan Tapi ketika ditanya Katanya Umi malu gitu kan ya Artinya malu Malu ini adalah sesuatu yang sangat berharga Kenapa? Karena kita memerlukan itu Ketika Ketika sudah terjadi keluarga Pasti semuanya kemudian merasa Merasa bahwa Perempuan itu harusnya milik dia Bukan milik yang lain kan gitu kan ya Artinya tidak Tidak serta-merta mudah untuk Berinteraksi dengan laki-laki yang lain Tidak serta-merta mudah untuk Mohon maaf Misalnya Jalan dengan laki-laki yang lain Atau Sederhananya berinteraksi dengan laki-laki yang lain Tidak semudah itu Karena sudah menjadi miliknya Saya merasa lucu kemarin ya Kita baru ketemu dengan seseorang Seseorang ini Dia punya istri Profesinya adalah artis Dua-duanya artis Cuman lucu Ada sesuatu yang lucu pada laki-laki ini Ketika dia sudah mulai hijrah Dia kemudian masih Untuk syuting sama perempuan yang lain Laki-lakinya ini Tapi dia berkata pada istrinya Kamu jangan main film lagi deh Kenapa? Aku gak mau kalau kamu dipeluk sama Laki-laki yang lain Aku gak mau kalau kamu mesra pada laki-laki yang lain Kamu tuh sudah berhijab Mau ya kamu jaga kelakuanmu seperti apa Jangan sampai kemudian kamu sudah berhijrah Lantas kamu masih melakukan hal-hal kayak tadi Terus istrinya protes Lah kamu gimana? Kamu juga masih pelukan sama perempuan lain? Dia bilang Ini kan adalah sebuah profesi Ini adalah Ya Alhamdulillah kita respect atas hijrahnya Kita respect atas kemudian keinginan baiknya Tapi kita bisa melihat fitrahnya manusia Harusnya merasa malu gitu kan ya Masa mau-maunya cewek itu dimanfaatkan begitu saja Lalu kemudian untuk dikatakan Ini bekas gue Dia udah pernah gue cium gitu kan ya Dia udah pernah gue peluk Dia udah pernah gue Ya apalah gitu kan ya Itu prestasi bagi laki-laki Tapi bagi seorang perempuan adalah sebuah kehinaan sekali lagi Jadi Ngeri ya Jadi kalau kita punya anak Cewek ini sekarang gimana? Khawatir atau gak sih sebenarnya? Dengan kayak gini-gini Sangat khawatir ya Dengan pergaulan sekarang anak muda Makanya kita juga sangat-sangat overprotect sejadi nih Dari kecil kita biasakan Alila, ayah gitu kan Yang metabinnya mereka adalah anak awat Anak perempuan Supaya tidak terbiasa main dengan cowok Jadi kita membuat dia udah merasa sungkan Atau malu, gak enak gitu Ketika dia main dengan cowok Nah itu Alhamdulillah sih Sudah kelihatan ya Benih-benih daripada mereka itu Ketika sama cowok Hampir umi gak pernah lihat Si Alila itu bermain dengan anak cowok Dan Jangan berpikir begini ya Kita kan masih muda Ini sudah saatnya memang kita untuk main-main Kita kan masih muda Kita bisa have fun dong Hati-hati ini bukan sesuatu yang You should have fun with Kenapa? Karena Andaikan kita melihat Kalau yang kayak gini-gini Yang namanya nafsu itu Gak cuma setengah jalan teman-teman sekalian Nafsu itu akan menuntut Banyak sekali pemenuhan Nah andaikan sudah sampai pada satu titik Dimana kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Makanya yang rugi bukan laki-laki Yang rugi adalah wanitanya Dan kalau dia sudah rugi disitu Masa depan dia bisa dikatakan hancur Karena seorang wanita Masa lalunya itu menentukan Tapi laki-laki Masa depannya yang menentukan Dunia memang gak adil Maka kalau ada perempuan yang sudah terjebak Masuk dalam situ Itu sangat merugikan sekali bagi dia Dan laki-laki mungkin gak akan berpikir sampai disitu Kalau mungkin laki-laki semuanya berpikir ketika dia nafsu Yang gak akan ada yang namanya Orang-orang yang salah langkah Gak ada orang-orang yang ketika punya anak lalu ditinggal Gak ada orang-orang yang hamil lalu ditinggal Nah kenapa? Karena memang sudah salah dari awal Kalau kalian main-main sekarang Kalau teman-teman sekarang sudah main-main Maka jangan heran kalau besok-besok juga dimainin Kenapa? Karena seriusan dan main-main itu beda Kalau orang serius Dia akan memikirkan tentang masa depan Tidak hanya masa sekarang Tapi masa depan Bukan kenikmatan masa sekarang Tapi kenikmatan masa depan Dan dia gak akan mau ngancurin orang-orang itu Dia gak akan mau membuat perempuan itu Kemudian punya rekod jelek Punya rekam jejak yang jelek Tapi dia menginginkan kebaikan dalam segala segi Insya Allah Maka teman-teman sekalian Jadilah cowok yang gentle gitu ya Karena orang-orang yang gak paham Islam itu Jadinya gak gentle Sama perempuan gak baik Sama perempuan gak lembut Sama perempuan cuma mau enaknya saja Tapi kalau yang ngerti Islam Insya Allah Gitu gak sih? Tau deh Nah setidaknya Ya saya gak tau gentle atau tidak Tapi gini loh Menurut kalian Saya gak ngerti saya gentle atau tidak Tapi yang saya sudah hampir pasti tahu Kalau saya gak ngerti tentang Islam Gak mempelajari tentang Islam Saya kayaknya bener-bener jadi cowok yang jahat deh Bener-bener jadi cowok yang gampang Gampangin cewek Mudah untuk mainin cewek Kenapa? Karena kita gak ada batasan sama sekali Kita cuma mikir kenikmatan kita Kalau cewek mau sama kita itu kan bodohnya dia Ya kayak Ya kayak sekarang yang ngeprank-ngeprank itulah Kalau misalnya ceweknya mau itu kan bodohnya dia berarti Bukan gue dong Salahin dia dong Bukan gue dong Gue cuma belajar untuk membuktikan bahwa gue laku Gue bisa mengendalikan dia Gue bisa naklukin dia Gue bisa dapet sesuatu dari dia Makanya teman-teman sekalian Jadi perempuan Bo ya mikir yang lebih panjang Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah Hal yang baik juga bagi kita ke depan Ketika kita berkeluarga Gitu gak sih? Ada pesan gak sama cewek-cewek? Yang masih dideketin sama cowok-cowok modus Intinya mah kalau kita Mau deket dengan Allah Pasti kita akan diberikan Suami juga yang deket dengan Allah Penjagaan gitu ya Jadi kalau kita Mau aman Mau menjadi Apa namanya Nabi mendapatkan Jodoh yang baik Tentunya kita harus deket-deket sama Allah Jadi Jangan mau kita Deket-deket dengan naksiat Karena nanti Jangan sampai nanti Ketika kita sudah Apa namanya Ketemu jodoh Allah berikan jodoh Yang disitu ternyata Gak jauh-jauh dari kemaksiatan Jadi jodoh tuh gak akan pernah ketuker deh Jadi jangan mau jadi challenge orang Jangan mau dimainin orang Jangan mau dijadiin target sama orang Cuma untuk membuktikan kejantanannya dia Membuktikan bahwa dia bisa naklukin cewek Membuktikan bahwa dia itu Playboy gitu ya Famous Tapi carilah laki-laki yang benar-benar peduli dengan Teman-teman yang cewek Teman-teman muslimah Cari laki-laki yang benar-benar peduli tentang masa depan teman-teman sekalian Cari laki-laki yang benar-benar bisa jadi imam Yang bisa mengawal teman-teman sekalian Gak hanya di dunia tapi nanti besok di akhirat Gak hanya cari laki-laki yang cuma keren Tapi cari laki-laki yang bisa jadi Kepala keluarga Yang bisa jadi Ayah bagi anak-anaknya Yang bisa bimbing teman-teman sekalian Gak cuma Gak cuma merayu Gak cuma ngasih makan Gak cuma ngasih tempat tinggal Tapi ngasih ketenangan hidup Dan semua itu Cuma ada pada Rasulullah SAW Dan siapapun yang mencintai Rasulullah SAW Dan siapapun yang dekat dengan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh